Gue beberapa kali menolak program TV karena menurut gue gak terlalu nyambung sama musik gue gitu Udah beli lagu aja sama yang udah pencipta lagu terkenal yang gitu-gitu Gue pernah sakit dulu penyumbatan batu empedu Yang lu rasain apa bang waktu itu? Gak expect orang gue udah mau mati waktu itu kayak Iya kayak gue udah mati-mati aja lah udah gak punya uang Habis itu lagunya Gugur Gugur anjing medak Temu-teman teman-teman Hari ini kita kedatangan siapa? Di kecepat tadi Hehehe 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 Haji Guntur Haji Lirik lu Yang bener lu Udah jadi host Bapak diem disini Yah bang gimana nih Sehat aja ya Lalu single Ganti-ganti baju Begini juga sih Bang kunto Haji Sehat 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 Gue inget kunto Haji Gue inget Ada satu lagu dia kalau gue lagi merasa mood gue depresi Cukupkanlah Ingatanmu Ikatanmu Apalagi bang? Relakanlah yang tak seharusnya Ungeri champion Beda anjir Beda anjir Bang itu lagunya apa bang? Judulnya Sulung Kenapa Sulung? Soto Soto Sulung Bro Dia bukan penyanyi bro ternyata bro Dia komedian bro Seru lucu Seru lucu Gue usaha nih kecil-kecilan ya Gini ketawa bang Gini ketawa bang Gini ketawa bang Tur mana bel dia Luar negeri dia Amerika Pakistan Ke Inggris Ke Inggris Terus satunya lagi ada bang elo Iya ada elo yang main kesini Sengaja gue undang musisi Dan salah satunya lu Betul Gue ada satu temen gue namanya Romy yang sangat ngefans sama lu Jadi sepanjang hari lagu-lagu lu lah Makanya gue pengen ngundang lu Lu kan beda ya dengan musisi-musisi lain menurut gue Pemilihan musiknya Jatuhnya genre lu tuh apa ya bang ya? Gatau gue tetep setiap ditanya Ada bang Ada gue punya jawaban bang Kalo ada ditanya orang Lu genrenya apa ya? Apa bel? Alternatif? Alternatif Cipupak Alternatif Cipupak Cibubur Alternatif Cibubur Lu nek Wotah gue nginget baru inget Sudah Langsung dilep Nek Lu tuh jazz atau apa sih? Anjir Jazz Pop Atau apa? Asli Karena sekarang tuh kan Genre tuh kan udah gak Udah mix banget kan Gak bisa dikotak-kotakan ya Iya udah gak bisa gitu Bahkan Apa yang gue bikin di album gue tuh Setiap lagu tuh beda-beda Jadi kita akan ditanya apa Kadang gue Tapi harus ada namanya Ada media yang gitu kan Gue asal jawab aja Pop agraris Pop agraris Apa tuh bel? Kira-kira tuh bel Pop agraris Pop yang menunjung ke arah keris Bukan anjir Iya kan Pop agraris apa sih? Tapi setau Maaf nih bang Setau gue yang gue denger selalu Suaranya Bang Koto Aji ini Nge jazz-nge jazz gitu Iya Dulu waktu Mungkin nonton di Idol ya Iya Di Idol Sampai emang besar Kokir Jamannya Aris Idol tuh ya Iya Aris Idol sama Gisel Gisel Sampai 4 besar Itu Lu emang niat audisi kah awalnya Atau Bagaimana Ikut kompetisi lu ini Iya 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 Gua tuh dulu Mahasiswa luntang lantung Jadi kayak Lu asli mana bang? Jogja Jogja Kuliah di? Kuliah di Jogja Kuliah di Jogja Kuliah di Jogja Jolisan apa bang? Jolisan apa coba? Tebak Tebak gue Musisi Enggak Apa jolisan kamu sih gak ada? Oh gue tau Yang hitung-hitung Akutansi 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 Jauh banget ya bang bantingnya ke musisi Nyambung ya Iya Itu paksaan orang tua kah kuliah Enggak Enggak Emang gue punya Passion gue tuh pengen jadi pengusaha sebenernya Gue pengen kaya Setelah gue kaya Baru bikin musik gitu Gue pengen Jadi musik tuh hobi dulunya Oh bukan musik lah yang bikin lu hidup awalnya Awalnya gitu Karena gue dari Jogja kan Dan gue Gue tau lah Apa? Bukan tau sih Kayak Mapping lah kondisi industri nya gini Gue dulu sering ngeband-ngeband Ikut festival gitu Cuman Kayaknya masuk industri susah deh Kayaknya gak mungkin deh Jadi gue Hobi-hobi aja Seneng-seneng doang Ngamen-ngamen Oke Lagunya apa bang? Cokja 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 istimewa Lanjut Coba kawan ku dengar ku punya cerita Langsung Iya sih Itu siapa? Untuk Aji aqueles Itu mah Cegidok Cegidok Nah ini kosong bang Kosong bang Cegidok Cegidok ku senang banget itu Tapi dengan-tengan masuk Indonesian Idol option Indonesian Idol suka 4tm besar kan Nah sampai 5tm besar aja Lu ada kepikiran ini gue juara nih kayaknya Iya Filing Ada gak kepikiran feeling waktu itu? Kayaknya enggak sih Soalnya bokap gue sempet ini kan Maksudnya gue bilang bokap Apa jangan Apa ini tuh Ya kita gak tau di belakangnya gimana Lo gak usah sampe jual-jual apa buat SMS ya Oh sempet ngobrol sama papa nih Sekarang masih ngobrol gak? Sekarang udah amar Sekarang udah amar Sama kayak ibu saya Semoga dia lagi nonton di Youtube sekarang Sama ibu saya ya Waduh saya tanya Waduh waduh Salah Tapi kan bang Berarti para penonton-penonton tuh Mengharapkan lu juara bang waktu itu bang Semua Siapa bilang iya Siapa bilang Bang itu Lu ngikutin Indonesia Lu juga pernah audisi Indonesia Lagu apa lu wanted to well Jujur Jujur Gak gak gue mau nanya serius deh Lu ikut Indonesia Idol waktu itu Season berapa 2012 gue ikut 2012 Nanya apa Nanya apa gue nasarnya Resa-resanya aku Halo aku Oh hello Hello band Halo band Halo band Itu loh Gimana coba berdiri Ada jurinya Konto Haji sama gue nih Terima kasih Nama saya Bel Saya mau membawakan sebuah lagu yang Sangat luar biasa Resa-resanya aku celaka liru Memilih kampung Setelah kekeh Oke cukup 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 Nanti terus dikat Ya duduk dulu Saudara Ebel Anda kalau minum kawa-kawa Jangan nyanyi Bel Bel Mabok Bel Ya Bebas ya disini ya Mabok Mas disini Gak apa Gak apa Gak apa Masa bintang tamonya begini juga Buat Bang Konto nih Kita nanya lagi nih Buat Indonesia Idol Setelah lu eliminasikan Di empat besar Itu lu down gak Perasaan waktu itu Nah awalnya kan gue ngerasa Ah udah seneng-seneng aja lah Gitu Pasti gak Gak sedih lah Gini-gini Tapi ternyata pas di eliminasi Sedih juga Sedih juga Gila Terus gimana cara lu Membangkitkan musik lagi Di diri lu Semangat Sebenernya awalnya tuh gue Kayak Ya itu masuk Idol kan Seneng-seneng kan Maksudnya Wah Masuk TV nih apa Segala macem Terus abis itu Nama gue ada di Wikipedia Segala macem kan gitu Terus abis itu Selesai Idol tuh Kalau gue gak juara Yaudah gue mau balik kuliah lagi Sebenernya Gitu Jadi gue gak ada rencana Untuk mau di industri musik awalnya Yaudah kuliah lagi Setelah berapa tahun ya Abis itu Baru single Terlalu lama sendiri itu 2014 Jadi 6 tahun kemudian 6 tahun kemudian Cuman gue ada nazar Jadi pada saat itu Kalau gue keterima Gue ada 3 kan Keterima ekstensi S1 Di negeri gitu Gue lanjut kuliah Tapi kalau gak keterima Oke gue istiqomani di musik Ternyata gak keterima Ternyata tidak keterima Wow emang Tuhan Menyelongkan anda jadi musisi Betul Gila nih Bel Keren nih Kalian gak sama guru Pertama kali waktu SD Kok tiba-tiba Sama tau dia kangen Sama tiba-tiba Sate dulu Sate-sate Sate 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 Gue kan juga kompetisi Gak apa-apa Gue kan juga kompetisi Pastikan milihnya juara 1,2,3 dulu tuh Habis itu baru nomor 4 Tadinya gue 1,2,3,4 Wah aman nih gue Posisi paling asas Tapi gak dikontrak kan Ternyata yang dikontrak 1,2,4,9 1,2,4,9 Kok loncat-loncat Jadi mereka ternyata Based on Waktu itu yang sempet gue denger Permintaan off airnya pada saat itu Jadi gue lumayan lah Berapa lama bang kontrak Gue buat tamu Buat tamu Buat tamu kontor Gak mau ya Suaranya rusak Gara-gara lu Jule apa Jule J99 Jule Minum itu aja dulu Iya dengan lu dikontrak gitu kan Kerjaan aman gak bang waktu itu? Kerjaan sih aman ya Tapi maksud gue Cuman gue gak ini Pastinya gue menyadari bahwa waktu itu kan manajemen tuh Isinya banyak banget kan Sedangkan orangnya dikit Jadi ya pasti gak keurus lah gitu Kan jadi satu tuh Idol, The Master Iya Extractor Oh iya Itu lagi jaman Pildacil masuk Pildacil tuh Indosier bang Eh beda ya Pildacil Indosier ya Indosier Indosier Pildacil itu beda bang Kalau kontrak ngaji gimana Dia kayaknya dia Pildacil gimana? Gini gue Hahahaha Hahahaha Lo coba gak Hahahaha Walu kan lo Hahahaha Tapi setelah 6 tahun akhirnya punya single sendiri dan meledak Lo sempat feeling gak kalau ini single akan meledak? Meledak Engga Lagu itu sudah berapa lama lo simpen? Lagu itu gue simpen 2-3 tahun sih Sebelum rilis? Sebelum Jadi gue emang nunggu selesai kontrak Iya Baru gue mau rilis Bagus Hahahaha Hahahaha Itu Paham Tapi memang Ya akhirnya gue di apa Selama manajemen itu ya Cari pengalaman Karena kan gue gak kenal siapa-siapa di industri Jadi gue dari Jogja tiba-tiba masuk ke Jakarta di tengah-tengah industri yang Anjir hutan rimba nih gue gak mau coba siapa Betul-betul Jadi belajar sambil cari kenalan Gitu Iya Sampai saat sekarang album udah berapa bang? Album udah 3 Tiga 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 album Ada label berarti Hahahaha Ada label Gerakan anjingnya Hahahaha Bang begini bang Biasanya gue ragu Bukan ragu-ragu Bukan ragu-ragu Ini tuh gue ya Lagi ngomong serius di tengah gue ada orang mabok Hahahaha Bawang begini terantap Hahahaha Dia gak tau kita ngobrol apa Album gak Single Single banget itu bang Albumnya keberapa? Album berapa? Tiga Album tiga Gue pengen durain Bill Tolong bukain Bill Alhamdulillah Pengen durain bang Coba Bill 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 Ini penonton diliat di rumah nih Anjing pasti bakal lucu banget nih Hahahaha 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 Gue salut banget sama lu bang Keren banget sih lu Sudah 3 album loh yang dia udah Hahahaha Ya karena menurut gue bang Untuk Aji ini emang Dari awal sebenernya Cita-cita menjadi Hahahaha 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 Suruh tadi Hahahaha 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 Bukan cita-cita. Karena lu pernah ngayal katanya pengen dapet award. Iya, iya. Ada dong cita-citanya. Ada apa ya, bisa dibilang kayak ada passionnya, ada tuh keinginannya. Tapi gue realistis aja, kayak waktu di Jogja kayaknya gak mungkin. Dan tapi gue punya passion tersendiri untuk jadi pengusaha gitu. Jadi gak cuman satu, jadi gue bisa jalanin ini. Pengennya kan gue kaya dulu, gue bikin lebar sendiri gitu. Betul, betul, betul. Nah, untuk sekarang. Ijazah itu kepake gak? Gak kepake. Belum sama sekali sempet kerja. Di tengah ruang tamu. Di tengah ruang tamu dipajang gak bang? Enggak, udah gak tau dimana sekarang. Foto sama rektor gitu. Gak ada. Karena ini musisi banget menurut gue ya temen-temen ya. Karena biasanya musisi itu kan, apa namanya koleksi baju kaos band. Tapi itu biasanya fans-fansnya. Kalo musisi itu kan koleksi alat musik. Nah, lu juga salah satu koleksi alat musik. Sebenernya baru-baru ini sih. Karena ada dendam lama kayak gue beli. Sama, pak gue beli Gibson SG itu, pak. Aduh, udah kaya berak gue belinya, pak. Sumpah. Langsung liat Gibson SG, wah gue pake. Kayak ngeliat cewek gue, bro. Iya kan, pak. Tinggal macem. Sekarang bass, wah pengen punya bass nih. Pengen punya bass. Alat musik lu lebih kemana? Bass, gitar? Semua sih gue gak ada yang lebih kemana sih. Bukan gue multi instrumentalist ya. Tapi emang pengen koleksi aja di studio gitu. Paling banyak apa? Gitar, bass? Paling banyak gitar sih. Gitar. Gitar termahal lu. Ah, boleh tuh. Gitar termahal lu. Gitar termahal lu apa? Gitar termahal lu? Gibson SG itu yang... Yang harga berapa sih, pak? 27 juta. Ajir. Nah, gue sebutin nih biar dia juga nunggu. Gak apa-apa. Enggak itu biasa itu, Bel. Di dunia musisi itu masih biasa. Desta kemarin beli bass, Gibson... Hah? Ini pajak ngeliat kita nih. Oh iya iya. Desta beli harga 300 juta. Tidak. Itu kelewatan anjing, 45 juta doang. Ajir bass doang, bang. Iya. Lu? Yang termahal. Ini lucunya malah gitar-gitar gue tuh... Harganya paling mahal tuh... Paling berapa ya? 11-13 juta. Yang kemarin gue beli Yamaha... Yamaha Samurai itu. Itu gue beli 13 jutaan. Tapi yang paling mahal malah justru bass gue. Bass? Iya. Dan kayaknya lu jarang pake itu ya? Iya. Lagi belajar, lagi belajar bass. Berapa itu, pak? 27 juta. Iya bro. Bass doang. Segitu bro. Itu kalo dikentuin orang, masih benjol gak? Gak keluar duit. Gak keluar duit. Gak keluar duit. Iya, belum 7 jutaan bass doang, bro. Iya. Itu, belum dimainin dia udah... Dung-dung-dung. Itu bel. Dia bakal lu liat musisi yang lucu dia begitu. Gue ngeliatin musisi itu selalu keren. Eksistasi gue tuh selalu keren. Tapi gue kalo liat lu, Bang, Bang Rian, sama Aylo tuh... Ternyata, yang selama ini orang tonton di depan layar tuh... Sehambal ini ya? Iya, sehambal ini. Itu yang gue seneng, Bang. Ini pas. Masa sih? Tari penampilan aja nih, sketa banget nih. Sketa. Skena! Apa sih sketa, C? Kena banget tuh gue. Kena banget, keren banget ketemu. Itu gue. Iya, karena gue denger-dengar nih Bang Kunto Haji ini... Bang Kunto Haji ini jarang banget ngambil on air. Bener. Lebih suka off air. Kenapa? Kasih alasan. Sebenernya enggak sih. Nah, gue sebenernya pengen tau nih, ini dapet data dari mana nih. He? Dapet data dari mana? Ya, saya searching-searching. Kalo salah ya tolong dicawamu. Gak, tapi... Mungkin ada sedikit backstory-nya sih. Iya, iya. Gue beberapa kali menolak program TV. Karena menurut gue gak terlalu nyambung sama musik gue gitu. Jadi kayak... Ya program TV yang misalnya quiz, apa yang main-main gitu segala macem. Itu gue kayaknya gak cocok gitu. Jadi gak gue ambil, yang cocok gak gue ambil. Mungkin ya, mungkin orang TV ngiranya gue gak mau. Iya, iya. Lu punya prinsip sendiri lah untuk... Tapi di sini gue mau. Kenapa? Kenapa di sini mau? Karena kalian berdua. Wisssss. Tidak. 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 Tapi lagu lu tuh catchy loh, dia tuh punya ada potensi bikin lagu kecil. Gimana lagu sama adesta? Kuluk kuluk kaya, kaya kaya kuku Makan tomat bersama konto aja Jangan lupa ngelempar tahu, hari ini ada peras dan teguh Gue nyanggu Aman ya Tapi kalo lagu lu dipake-pake orang, lagu lu dipake orang lu kesel ga? Kesel lah bang Minta reality? Engga juga sih gue Sama kaya bang, gue sama juga Gue pernah denger statement lu, lagu lu gapapa di cover orang, betul? Iya, sebenernya gini, itu sebenernya secara aturan undang-undang juga kalo tidak di cover orang Dikomersilkan memang tidak apa-apa Cuman gue tuh banyak yang nge-DM gitu Kaya mas, gue mau pake nih buat video kawinan gue boleh ga prewet? Terus buat ada film pendek dan segala macem, ada tugas sekolah gitu-gitu Selalu gue balesin satu-satu kan, tapi lama-lama capek juga Iya, iya, iya Akhirnya gue iniin aja, gue kasih statement bahwa selama itu tidak dikomersilkan silahkan pake aja gitu Gapapa, walaupun kadang penontonnya jutaan gitu Gapapa kalo gak dikomersilkan sih, menurut gue gak apa-apa Misalnya dia di Youtube gue nih cover lagu lu Terus yang nonton 12 juta lu agak anjing Tapi gak di monetize kan, gak apa-apa Pasti monetize, kita kan gak tau bang biasanya Lu kenapa pastiin aja? Kan orang izin dulu bang Sat Oh ya juga sih ya? Iya kan Kalo gak di monetize dan sebenernya kalo tidak ada transaksi disitu Atau misalnya lu tidak ada brand Atau lu tidak di monetize tapi ada brand promo disitu Ya secara etika sebenernya Jangan begitu Engga, maksudnya jangan begitu Tapi kalo lu cuma buat tugas sekolah Kan gitu-gitu kan tata-tata yang buat gue Atau dia buat skripsi Jadi judulnya pake Membedah album gue dan segala macem Ya silahkan Dengan sudah 3 album Ada next album baru? Kemarin baru rilis sebenernya bulan September Eh sorry album tuh sebenernya gue kalo Hitungin sama mini album udah 5 sebenernya Anjir Banyak juga bang Bang tiap hari lu mikirin lagu ya bang Kemarin-kemarin sih Lu kalo lagi mau stand up Nulis kan? Iya lah pasti Apalagi mau solo Iya apa mau tour gitu Mau tour gitu Lu pasti nulis kan tuh? Pusing kan? Nah itu bikin album kayak gitu Karena ini gue nih dan Ini akan jadi jejak sejarah gue Akan ada di digital dimanapun Sampai gue mati Dia akan ada disitu Jadi gue sangat-sangat Berhati-hati sekali Iya Dan lirik lu kan beda ya dengan orang Penggalian lirik itu dalam banget Bikin lagu lu biasanya nada dulu Atau emang kepikiran lagi Coli gue Kayanya bagus nih Gak sampe kayak gitu Atau kita lu jalan kemana gitu Lalu ke pantai Biasanya kan ada band-band yang langsung ke pantai dia bang Ngapain? Ke pantai yang nggiptain lagu gitu Iya Biasanya kan begitu tuh Atau menggunakan yang lain-lain Workshop lah Workshop lah namanya bahasa anak-anak Biar terbuka kan Wah gue emang Apa ya Loh apa itu? Apa itu? Apa? Gwater 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 Langsung inspirasi Langsung inspirasi keluar semua gitu Kalau gue sih emang ada 3 jenis ya Yang pertama ada yang notasinya dulu Ada yang liriknya dulu Ada yang bareng-bareng Oke Notasi sama lirik langsung jadi tuh Nah itu tuh kayak Langsung tuh Bisa kayak ilham tuh Iya Cuman Gue lebih suka yang terakhir sebenernya Kalau bisa notasi sama lirik Cuman itu kan gak selalu keluar ya Iya Ya bisa notasi dulu bisa lirik dulu Semuanya gue pake Dan rata-rata di album lu semuanya lagu lu sendiri berarti? Semua 100% lagu gue sendiri Wah 100% lagu gue sendiri Lu gak ada bareng-bareng gitu Kalau gue kolekan sama temen-temen Ngapain kek gitu pake lagu Oh iya ada Tapi maksud gue Tidak di album gue sendiri Untuk sampai Untuk Sementara ini ya Gue masih Ini harus Karya gue sendiri dulu Kecuali nanti misalnya gue tiba-tiba Terinspirasi Oh gue pengen satu album Semua kolaborasi Bisa jadi Bukannya gue gak mau Bukan Ini sempet ngomong Kolaborasi bisa jadi Berarti ada kepikiran begitu Ada 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 kepikiran untuk Wah Seru kali ya misalnya gue Selama ini kan Sendiri Sendiri Nulis sendiri Itu kan karena Ya gue kan bukan siapa-siapa di industri ya Jadi gue butuh Sudah siapa-siapa dong anda Mama anda besar bro Pada saat itu kan gue masih Masih butuh pembuktian Bahwa gue punya kapasitas Sebagai penulis gitu Karena zaman dulu susah banget bro Iya 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 Zaman dulu susah banget Ketika Gue dulu Dari awal karir tuh Kalo kita ngomongin balik ke Idol Gue dulu nawarin lagu selalu Ditolak 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 Ah lu siapa gitu Talul lama sendiri tuh sering bang Talul lama sendiri itu Dulu dibilang Ini lagu terlalu idealis nih buat pasar Indonesia Bayangin Lagu segampang itu ya Cuman karena pemilihan instrumen Karena Bassnya Bass betot gitu Iya 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 Wah jazz nih susah gitu Iya 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 Pada sebenarnya kan enggak Nah itu dulu terus Gue ditawarin Itu sempet ditolak-tolakin juga ya Iya terus disuruh Udah beli lagu aja sama Yang udah pencipta lagu terkenal Yang gitu-gitu Serup ditawarin begitu bang Begitu Ya gue kan ngerasa Wah ini tantangannya nih Gue harus bisa membuktikan bahwa Lagu ini Enggak kita Singer-songwriter Nah kalo jaman sekarang udah enek tuh Iya Semua singer-songwriter Jaman dulu gak bisa Indosir gitu Iya 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 Wah anjir struggle-nya luar biasa Sangat dingin banget ya Enggak tapi kalo dibilang idealis Kayaknya lu bener-bener emang idealis Bener idealis bang lu Terbukti dari nama anak lu Bumi namanya Migu nani Panggilannya Bumi eh... Migu Migunani marang bumi Itu bahasa jawa Artinya apa? Migu nani itu Migu Berguna Bermanfaat Migunani itu bermanfaat Marang bumi itu kepada Nah kaya gitu Bel, kalau seniman ngasih-ngasih nama, gue Gohan nama anak gue, wah seru, Gohan, gak seru pak, dia di sekolah mulai dicocok Sudah bisa super saya dong, kadang-kadang sekarang tau ya, kayaknya mulai nonton Dragon Ball Super deh, kalau Bel ada rencana punya anak sih Nama anak gue nonton Pimen, lupa Gil, ya Pimen, suaranya Ria Pak Arman kali, lama gak bang nyari nama, itu sempet pospon dia gak punya nama seminggu Aknong gitu ya dia, mau keluar dari rumah sakit, pak ini namanya siapa, saya mau nulis di akte kan, belum ada mbak, belum ada inspirasi nih Waduh tapi harus keluar nih, harus ada namanya pak, tulis aja pak siapa aja gitu, lah siapa aja gimana Orangnya abu, gue maksudnya suruh, sama susternya suruh tulis, siapa aja lah pak, ya jangan dulu lah, rumah ada Seminggu ya, cukup lama ya, kenapa gak dari awal-awalnya bang Gak ketemu, gak ketemu, belum ketemu Gukil loh, sudah ada Anak pertama cewek cowok? Cowok dua-duanya Cowok dua-duanya, sama saya juga begitu Berasa sebelas pak rumah pak Rame banget bro, di rumah rasanya Seru ya Seru Yang paling gede berapa muda pak? Paling gede, tujuh tahun Sama Oh iya Yang kecil tuh, kamu berubah Tiga tahun, mau masuk empat tahun Tidak, gue baru satu tahun Satu tahun ya Gimana sih cara bikin anak? Nah ini, boleh boleh, ini kita kasih tau Ini kan gue udah punya dua anak, lu juga sudah berapa lama menikah? Hampir tiga tahun Hampir tiga tahun Lu menikah gak berapa lama, habis itu langsung Empat tahun gak? Gak berapa lama, 2016 Oh iya 2016 2015, 2016 udah punya anak Udah punya anak Sama, gue juga begitu Gini sih, Bel Semuanya gue coba Gakak gini Jangan aneh-aneh, lu dirusnya Otak lu sudah gua bahak itu Jangan aneh-aneh Gue tau dari ujung otak lu sudah kemarin lu Gue cuma bilang, kurangin mabok Tapi pas mabok gitu sih, enak sih Tapi kan kualitasnya gitu loh, Bel Ya kan gua enak, pas keluar kan langsung Jack Daniel Kasih wejangan lah buat MLD Iya bang, menurut gua Lu secepat itu loh Lo tau sebelah mana kan, Bel? Nah iya, Per Gue takutnya lo takut salah Gue takut salah Salah gitu Gue masih tau bang, kalo gitu Masa iya mati lampu gue, lampunya gue Gini-gini Kanan-kanan Udah, baliklah Balik ke cerita bang, itu aja Bang, itu aja Kalau disini tuh, pola pikirnya beda nih gue Ini karena lagi seru-serunya lu bang Lu bener-bener seniman Gue kalo dibawa kemana-mana mas Siap iya loh Bang bener lu komedian lu bang Lu komedian lu kacau lu bro Lu kacau lu komedian bener bang bang sebenernya Lu set komedian lu tuh die lu Gini-gini gini Gini-gini gini Katanya bukan ini deh Harusnya ini Iya dan menurut gue penting sih Itu penting ya bang Penting Karena Ada afirmasi-afirmasi yang bakal masuk ke lu gitu Ketika gue Ada satu liat tuh gue Tadi lagu sebelum Awalnya adalah Yang seharusnya kau jaga adalah dirimu sendiri Terus gue berpikir Kok kayaknya ada yang salah gitu Ternyata diksi seharusnya ini Kayak mengharuskan sesuatu tuh kayak jadi beban Akhirnya gue ganti Yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri Ketika diganti seharusnya jadi sebaiknya Yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri Itu didengerin enak banget Dan afirmasinya bagus banget Anjir sampe lirik loh Sampai lirik segitunya ya Nah Kayak bikin lagu Misalnya nih berarti kan kayak tadi tuh sudah ada kan Eh denger dulu Gue seneng nih dia mikirnya Gue salut Kenapa salut apa Salutnya adalah Dia tuh sudah memperhitungkan bang semuanya itu loh Diperhatikan Ini gue pertanyaan gue Sekarang kan sudah tahun 2020 mau 2024 Lu ada gak sih berubahan dari gaya rambut deh bang sekarang bang Ini dari tahun baru Keribau 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 Dan lu selalu idealis nulis ini 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 Gue pengen Ini sebenernya lirik dengan gaya rambut Itu gak ada hubungannya Gak ada ya Gak apa-apa diusaha Gak apa-apa diusaha Gak apa-apa Gak apa-apa Gue pengen tanya ke lu justru Kan kita hampir sama nih rambutnya Nah lu ada ide gak Gue tuh bingung mau diapain Ada ide gak Gue pengen bang Rambut lu tuh kayak mohak gitu bang Gak masuk anjir Gak masuk anjir Luks-luksnya ke bang Unto Sini bang bang agak panjang Nyambung gitu bang Gak panjang Gak apa jadi komedi terus Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Enggak Kalo gaya mah urusan dia bro Dan orang akhirnya banyak ikutin gaya Bang Unto jadinya Makanya gue kayak Kalau mau idealis-idealis lirik dip Kayaknya gue harus agak bagaimana kacamata berwarna Bla 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 Karena ada orang penyanyi band kan sekarang kan ngikutin gaya terus Ini terus terus gak mikirin lagu, kalau abang ku untuk kan udah menghabiskan itu semua, lagunya, style-nya, apa, kayaknya abang ini pemikir banget orangnya, lu sensitif banget iya, iya, ada enaknya, ada gak enaknya, sama istri gimana, berseberangankah, kalau gue jelas berseberangan gue sama istri iya, bindi lo gimana, terlalu lurus ya, kayak gue kan, wah beda banget lah gue sama istri gue, dari segi apapun prinsip pun gue beda tapi tujuannya karena sama, garis finishnya, ya jalannya tetap beda, ya, 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 kalau lu gimana? kalau gue sih, ada kesamaan, ada, ada ininya sih, cuman bindi gue juga termasuk orang yang introvert juga gitu, jadi kita sama-sama cuman dia tidak terlalu pemikir kayak gue sih, jadi bisa ngimbangin lah, ada sisi-sisi yang bisa ngimbangin gitu kalau lu introvert? maksudnya, gue tuh bingung juga sih, gue apa sih, seri ini kan ada extrovert, introvert ya, kalau gue, kita kan extrovert ya, kita senang ngeliat orang rame gitu masa sih bang, kalau gue ngeliat sih, lu tuh sama aja gitu, mau gimana pun, tapi lu, enggak, gue beda nih, kayaknya masa sih bang, lu gak suka keramein kayaknya, emang gimana? sebenernya iya, ada di, ada di, keliatan tapi gue bisa, ketika gue diharuskan atau mau ini, gue bisa, tapi gue tidak mendapatkan, gini, gue tidak mendapatkan energi dengan bertemu orang banyak kan ada tipe orang yang, gue nyari energi dengan ketemu orang banyak, wah gue mau mabuk sama temen-temen gue gitu, gue enggak, gue sendiri kalau mau nyari energi, tapi gue pengen, pengen main juga sama temen-temen gitu di, di tongkrongan? iya oh enggak, gue bercanda mulu dulu mungkin apakah ketika bang sudah di dunia seperti ini, bang menjaga banget gitu sekarang? nah karena itu karya, karena bener, bener rebel nih, pinter nih serius? Alhamdulillah ada yang bilang mister weh ada yang bilang mister weh gak mau doang gak mau doang tapi bener, bener-bener ya karena, karena sekarang di dunia seperti ini, perhatiannya udah banyak, jadi gue capek kalau harus ketemu orang terus gitu oh iya bener-bener sih ada beberapa orang yang seperti itu, tapi kalau sudah kenal tuh, enak kayaknya dia nih, gak mau ketemu orang karena dia kalau stroll, gue gue pernah sakit dulu nah, apa tuh penyakit? penyumbatan batu empedu gue pernah nah, itu gara-gara makan gini ya gini kalau udah, stupul di komentar gitar banyak banget gak gila apa-apa, gue gak mau kolesterol juga penyempitan empedu, jangan dilempar kalau dilempar dia bahaya lempar bahaya, kalau udah dipunya gak apa-apa tapi itu ada ceritanya tuh gimana pak? penyempitan empedu penyumbatan batu empedu penyumbatan? hmm, batu empedu jadi biasanya kan, itu kan penyakitnya orang tua ya maksudnya kalau kolesterol itu kan jadi jadi batu kan di empedu terus dia kalau udah mulai banyak, gede gitu, dia akan nyangkut nah, gue ini tuh ukuran batunya tuh sebenarnya gak terlalu gede terus tapi dia nyangkut, pas gue tanya dokter dok, ini saya kok bisa sakit gini ya kan ternyata batunya gak banyak ya kamu lagi sial aja gitu yang lu rasain apa bang? waktu itu sakit banget 24 jam di dada ini sakit di dada terus karena empedunya ke Sumbat kan ya badan gue kuning oh iya gak bisa makan makan, muntah muntah tahun berapa itu loh? nah ini ada ceritanya jadi gue pertama kali keluar single itu kan 2014 dari Idol ke 2014 itu gue ngumpulin uang kan ngumpulin uang, gue ngamein-ngamein segala macem nah gue mau kumpul uang mau bikin album nih 2013 terus gue sakit itu duit gue abis buat pengobatan itu? buat pengobatan nah akhirnya nyisa buat satu lagu doang terlalu lama sendiri itu itu gue rekaman di Jogja studio cuma 70 ribu gue bikin di iPad karena gue udah gak ada duit terus nah habis itu gue sakit kan gue sakit di rumah sakit tuh gue tanda tangan iTunes tuh masih di rumah sakit iya gue blok balik sampe 3 bulan tapi ajaibnya habis itu lagunya gugur gugur anjir meledak 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 naik daun bukan gugur dia pasti ada kepikiran naik daun iya ya naik daun iya naik daun naik daun gitu kan yang keluar tuh beda akhirnya meledak meledak tuh iya maksudnya tadinya kan gue bikin album terus gak bisa bikin album gara-gara sakit kan iya 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 jadi cuma bikin satu lagu doang dan ternyata satu lagu itu yang menolong karir gue sampe sekarang anjir lagu itu bikin lu kaya gak bang? iya pastinya iya berapa tahun itu iya jadi bisa bikin album berapa tahun itu bangnya? iya emang harus di uji dulu ya bang ya emang begitu ya dicelupin dosa-dosa lu di bener-bener anjir berapa tahun lu gak makan daging bang? berarti bang? udah ada 10 tahunan bang? oh gak 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 sekarang sih udah tadi gue bilang pas gue bilang ke dokternya kok gue bisa sakit gini ya? ya lu lagi sial aja itu jawabannya berarti kan kaya emang gue udah di kasih jalan tapi dengan satu lagu itu kan gila bro konto aja dimana-mana langsung cuman kan kaya anjir gue jadi gak bisa bikin album gara-gara sakit ternyata diarahkan kesitu kan itu gila banget ya gimana perasaan lu ketika tiba-tiba pendengarnya banyak sekali lu expect gak sih kaya gak expect orang gua udah mau mati waktu itu kaya iya kaya gua gua mati-mati aja lah udah gak punya uang iya 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 kayak gua udah gak punya uang udah gak punya apa lu sempat give up ya dengan itu ya iya iya lah gua lama di rumah sakit terus mulai dari awalnya kamarnya berdua sampe yang bangsal rame-rame gitu karena duit gua udah semakin habis kan terus sebelah-sebelah ada yang meninggal gitu-gitu lu liat gua ya iya lah tiba-tiba sebelah apa keluarganya nangis terus lu di sebelahnya itu iya gua sendirian kan terus lu kaya malekat lu waaah iya iya malekat lagi di sebelah bentar lagi kuaaah mau bacal batnya tapi lupa waaah 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 ya apaan lagi lu kerja di uuuh tiap udah susah ngapain lu aduh 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 anjir tapi setau gua kan lu gak hanya menjadi musisi gitu banyak juga yang lo kerjain maksudnya kayak sutradara sutradara. Oh iya, iya, iya. Kenapa bisa jatuh ke situ? Jauh banget. Sar channelnya beda, tiba-tiba jadi musisi, lompat lagi menjadi sutradara. Itu sebenarnya ada proyek salah satu brand, terus gue kan emang suka nulis, terus abis itu ya ditawarin lah untuk, eh lo berani gak proyek bareng sama Sal waktu itu, Sal Priyadi. Kalian berdua nih jadi sutradara, berani gak? Sekaligus nulis. Wah gimana nih? Ya udah sikat lagi. Nulis, sikat tuh. Nulis juga? Iya, nulis. Kenapa, kenapa tertarik ke sinema? Begitu. Karena kita kan, tikus-tikus ini kan anak tikus ini. Kayak kita kalo yang independen bilangnya tikus-tikus lah. Tikus-tikus ini kan kita terbiasa apa-apa sendirian. Bikin videoclip kan kita juga kadang mikir konsepnya sendiri. Betul, betul. Buat menghemat budget ya. Termasuk videoclip, berarti abang juga mikirin sendiri? Iya, iya. Ya ada tim lah, tapi maksudnya terjun pasti. Ya suaranya pasti dari abang lah. Pasti terjun gitu, jadi ya terbiasa melakukan itu, jadi ketika dikasih tantangan ini juga ini kayaknya gak jauh beda nih. Tapi ternyata beda sekali. Iya, iya, iya. Sudah hari syutingnya. Syutingnya harusnya 2 hari karena itu masih pandemi kan. Terus, kita syuting itu pas hari sebelum, kita syuting di Jogja. Besoknya Jogja lockdown. Jadi, terus kita pas syuting ada salah satu pemeran utama kita, hari high syuting, Covid. Ya Allah. Nyari aktor. Hari high syuting, ganti aktor. Gokil ya. Untung di Jogja kan gue masih banyak temen gitu. Terus nyari, ngadeng-ngadeng bisa main nih, baca script bro. Kayaknya kalo mau mulai sesuatu banyak ujiannya. Pasti ada kembangannya ujiannya. Iya, iya. Banyak banget cobaan. Pasti ada ujiannya. Ya tapi itulah Konto Aji ya. Selalu menyelesaikan masalahnya dengan sempurna menurut gue bro. Iya kan. Untuk saat ini, lagu terbaru apa? Saat ini lagu terbaru adalah Jangan Melamun Saat Hujan. Jangan Melamun Saat Hujan. Bro, Genzy banget gue. Jangan Melamun Saat Hujan. Lo mikirin itu gak sih? Apa ya Genzy atau apa gitu? Atau lo gak peduli ya? Sudahlah. Sebenernya, isunya Jangan Melamun Saat Hujan itu justru gue ngajak orang-orang untuk melamun. Karena sekarang kita distraksinya tuh banyak banget. Kita tuh gak bisa lepas dari HP. Lo boleh aja main HP kan? Dulu kan kita sering ngelamun. Nah ngelamun tuh sebenernya ada fungsinya. Bagus juga ada fungsinya. Kita berkomunikasi sama diri sendiri paling tidak dengan melamun. Itu udah launching single pertama? Sudah. Boleh gak bang sedikit bang? Boleh. Setengah ini tapi. Teman-teman ini diajangan Melamun Saat Hujan dari Konto Aji temukan tangan. Full song. Sedikit aja bang. Sedikit aja. Ini gampang lagu ya? Siap dong bang. Jangan melamun saat hujan. Jangan. 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 Tapi ini baru, tapi ini baru album atau apa bang? Album-album. Album ya? Langsung album. Berapa album? Sembilan lagu. Cookie. Dengerin ya, dengerin ya. Ya buat temen-temen silahkan dengerin juga. Karena Bang Unto Haji nyanyi juga setelah gosok gigi ya kan? Lu malu kalau belum gosok gigi kan? Emang sebau itu ya bang? Kenapa lu harus gosok gigi dulu? Gak nyaman dari kecil sih, itu lebih ke kebiasaan. Kayak ada apa sesuatu gitu ya? Gue kalau udah bangun tidur tuh, liur tuh gak gue telan. Lu gitu gak sih? Bangun tidur? Itu kan kadang suka ada liur di dalam mulut kan? Itu gak gue telan, makanya gue... Oh iya lu bangun tidur? Terus gak bisa ngomong jadinya. Jadi pasti gue buang dulu, sikat gigi dulu, baru bisa ngomong. Gue biasanya, gue bangun tidur tuh, lu udah muka ambil. Tepuk tangan buat gue untuk Haji Hari ini. Terima kasih. Luar biasa. Nyanyi bebas. Orang nyanyi bebas. Sakin Dan sing Hatiku Oh Sakin Melihat Ebel Dengan diri Saya Terima kasih Terima kasih Bangkontoh Haji akhirnya main kesini Luar biasa Buat temen-temen hari ini Banyak banget yang gue ambil walaupun Lebih banyak tertawa-tertawanya kita Cuman gue liat perjuangannya dari Kunto Aji sendiri luar biasa Menginspirasi buat kita semua Walaupun dalam kondisi sakit tetap Karya yang dipikirin sama dia Luar biasa Buat teman-teman jadilah pemikir yang sangat keras Karena menurut gue pemikir yang Sangat keras adalah Sampai bertemu lagi digoyang lidah Digoyangin dong Bang Kunto Terima kasih